kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya akan bahas aplikasi terbaru untuk Joyose ya Nah disini saya ada aplikasi terbaru untuk aplikasi Joyose mungkin teman-teman disini yang lagi cari juga update aplikasi Joyose dan perlu teman-teman ketahui aplikasi Joyose ini sangat berpengaruh dalam performa gaming ya Nah kalau misalkan teman-teman menyimak video saya ya ataupun konten saya itu sering saya bahas ketika membahas security ataupun game Turbo di Poco X3 Pro Nah itu terkait Joyose ya itu kalau misalkan kita di ofkan itu terkadang ketika bermain game itu lebih lancar Nah ini teman-teman ya di sini kita akan coba update aplikasi Joyose ini semoga aja nanti kita enggak harus for stop lagi ya sih Joyose ini jadi dia itu benar-benar mengatur dengan sempurna dengan baik gitu ya untuk thermal kemudian performa dan lain sebagainya enggak harus kita for stop jadi itu sih sebenarnya yang menghambat si performa smartphone terutama di Poco X3 Pro ya itu menjadi lemot gitu teman-teman menjadi dibatasi Nah itu ya terutama di game Genshin Impact itu sering dibatasi karena gara-gara Joyose teman-teman Nah oke di sini kita coba lihat dulu ya di device saya di Poco X3 Pro saya kita coba lihat ini sebelumnya sudah saya reset pabrik jadi saya belum cek lagi untuk aplikasi Joyose nya versi berapa Nah di sini kita coba cek dulu versinya versi berapa ya untuk aplikasi Joyose nya kita masuk ke kelola aplikasi kita klik di sini Joyose Oke nah ini versi 22.06 berarti ini masih versi default lihat di sini belum ada anisa update berarti ini versi bawaan versi defaultnya teman-teman Nah sekali lagi di sini yang bertanya abang itu fungsinya apa sih Joyose nah fungsinya Joyose sudah saya tadi katakan di awal ini untuk mengontrol performa sama si Poco X3 Pro ataupun device lain yang memang ada aplikasi Joyose Nah kalau misalkan di device lain selain Poco X3 Pro ya pokoknya Xiaomi lah ya itu ada aplikasi Joyose itu dia ini mengatur untuk performa ataupun ada pengaturan thermal di sini teman-teman ya ini ngakses ke bagian eh aplikasi sistem atau di sistem terkait thermal si Joyose ini ya begitu Nah jadi kalau misalkan si aplikasi di sini kita for stop dia akan bebas tidak mengatur terkait performa tidak membatasi performa tidak membatasi thermal seperti itu teman-teman ya ini bisa teman-teman coba aja deh kalau misalkan terasa ngelag nih ya di smartphone memang itu kan atau di device Xiaomi terasa ngelag main game kemudian teman-teman cek di pengaturan kemudian ke aplikasi ada aplikasi Joyose coba teman-teman di sini for stop aja seperti itu setelah for stop nanti coba lagi tes main game kalau kalau lebih lancar dari sebelumnya berarti benar gitu teman-teman ya bisa teman-teman coba praktekan sendiri gitu kan yang pasti saya ingatkan lagi di sini jangan di-uninstall permanen ya karena sebelumnya saya juga sudah coba itu hanya eksperimen saya boleh diikuti atau tidak ya jadi saya menghapus permanen aplikasi Joyose ini dengan menggunakan aplikasi LADB ya itu bisa teman-teman menghapus aplikasi sistem untuk Joyose ini ternyata ya kalau pas kita coba uninstall kemudian kita coba mau masuk ke dalam game turbo dan settingan GPU nya itu akan hilang teman-teman meskipun sudah di setting through di set edit seperti itu ya jadi saran saya untuk Joyose ini jangan dihapus jangan di-uninstall permanen boleh di for stop aja biar nanti enggak hilang GPU settingnya teman-teman di pengaturan ya oke langsung aja di sini yuk kita coba update ya dari versi 2.2.06 ini ke versi terbaru teman-teman sekarang di sini langsung aja kita coba install aplikasi Joyose nya kita coba lihat nanti apakah ada perubahan atau tidak setelah kita coba install aplikasi Joyose ini teman-teman oke langsung aja ya di sini kita coba install dan saya sudah download bagi teman-teman di sini yang ingin coba nanti download nanti saya akan simpan teman-teman seperti biasa linknya di deskripsi ataupun di kolom komentar teman-teman langsung aja ke aplikasi nah ini dia teman-teman Joyose versi 2.2.34 oke langsung aja kita install kita update ya kita coba lihat di sini apakah dia berhasil di install atau tidak ya ternyata dia berhasil terinstall ya ini kita coba lihat dulu versinya versi 2.2.34 ini di Poco X3 Pro saya teman-teman ya oke langsung aja di sini yuk kita coba lihat masuk ke dalam game turbo nya apakah ada perubahan apakah GPU settingnya dia kereset dulu ya jadi hilang langsung aja kita masuk ke game turbo kita coba lihat oke hilang ya enggak ada ya mantap ini kita coba eh aktifkan ya aktifkan dulu di set edit ke global table to tuner switch langsung aja kita coba ini berubah menjadi false ya kita ubah menjadi true lagi save back keluarkan semua dari desain aplikasinya nah sampai disini kita langsung aja masuk lagi ke dalam game turbo nya oke ini dia nah sekarang di sini sudah ada teman-teman ya tuh sip ya dan disini kita coba aja masuk ke dalam Genshin Impact di sini saya masih menggunakan security versi 7.1.7 ya kita coba lihat ini versi Cina teman-teman kita coba di Poco X3 Pro ini dengan menggunakan security main Genshin Impact bagaimana ya Oke nanti kita coba lihat ya saya akan aktifin dulu power monitor dan nanti langsung saja kita masuk ke dalam gameplaynya nah teman disini saya sudah masuk di game Genshin Impact dan ternyata si aplikasi Jio C ini masih tetap ya dia mempertahankan performanya maksudnya dia enggak melepas performa gitu teman-teman ya tuh disini kedeteksinya di 45 fps teman-teman ya tuh lihat 45 fps 44 enggak sampai 60 fps pada saat waktu diam seperti ini Nah teman-teman bisa lihat di sini ya untuk Joyo C nya disini saya enggak for stop teman-teman nah saya enggak for stop tuh ya ininya versinya versi terbaru nah ini enggak saya for stop jadi tetap aja ya setelah update set untuk aplikasi Joyo C ini dia malah lebih peka ya teman-teman ya jadi lebih gimana gitu ya performanya masih tetap dibatasi ya hanya di 45 fps begitu temen-temen ya Nah disini kalau misalkan kita coba for stop ya nih kita coba for stop aplikasi Joyo C nya langsung aja kita coba tes ya ini for stop oke oke ini dia kita coba lihat ke gameplaynya sekarang berapa dia di limit enggak nih bentar kita back dulu ya back dulu ini kita masuk lagi nah lihat teman-teman sekarang dia ya setelah kita for stop aplikasi Joyo C waktu diam seperti ini dia bisa sampai di 60 fps tuh 59-60 fps Nah kan bener kan Nah ini yang saya maksud tadi teman-teman ya di awal tuh saya jelasin jadi ketika saya kita coba for stop aplikasi Joyo C disini performanya dia mulai ditingkatkan akan tetapi nanti ke si HP nya akan lebih cepat panas teman-teman karena performanya ini tidak di limit ya kalau misalkan si aplikasi Joyo C nya kita matikan begitu Bang kok dipunya saya enggak ada aplikasi Joyo C aplikasi Joyo C ini biasanya di device-device mid-range ke atas teman-teman supaya dia itu tidak panas sebetulnya dan menjaga suhu biasanya gitu ya misalkan HP Poco X3 NFC itu juga ada aplikasi Joyo C teman-teman ya biar tidak cap si HP nya setrikaan ya mungkin pihak Xiaomi membuat aplikasi Joyo C ini untuk menjaga sistem suhu tidak panas gitu teman-teman ya Nah ini itulah maksudnya ke situ teman-teman mungkin teman-teman disini juga paham ya Oke jadi seperti itu teman-teman ya disini untuk update terbaru aplikasi Joyo C mudah-mudahan disini teman-teman yang lagi cari ataupun penasaran dengan aplikasi Joyo C terbaru bisa terjawab disini ya pertanyaan-pertanyaannya ya Oke itu aja mungkin di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya yah ini dia teman-teman kalau ingin enak sih sebetulnya kita harus post-stop aja tuh aplikasi Joyo C tapi tetapi tetap kita mainnya harus menggunakan fun cooler ya Nah biar terjaga tuh suhunya biar optimal Oke oke Terima kasih.